Penduduk Palestina yang tewas akibat konflik tersebut sebanyak 6.407 jiwa. Serangan membabi butanya Israel itu tak pandang bulu. Artinya kan dalam masa peperangan itu kan tentu ada korban, tentu mereka butuh kesehatan, butuh rumah sakit. Tapi itu dihancurkan, itu diserang juga gitu. Kalau masalah Palestina adalah masalah mereka, orang-orang besar itu juga ikut bereaksi, maksudnya orang-orang yang para komunitas itu juga ikut bereaksi, memberikan reaksinya, itu artinya mereka juga memiliki kepentingan. Kembali lagi di podcast berilmu Korps Da'wah Masjid Suhada, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Aman, Palestine. Apa kabar Mas Karim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Karena malam ini kita kedatangan tamu dari Aman, Palestine. Jadi kita akan bahas terkait dengan Palestine. Seperti itu. Nah, saya riset di beberapa hari yang lalu mas, terkait dengan penyerangan Hamas ya, terhadap Israel. Kan di media lagi rame tuh sekarang gitu. Nah, menurut sumber dari United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs dari PBB, yang kemudian dianalisa ulang oleh dataindonesia.id, bahwa total penduduk Palestina dan Israel yang tewas akibat konflik, di antara kedua negara tersebut mencapai 6.715 jiwa. Banyak banget ya Mas? Iya, banyak banget. Banyak banget. Kemudian, itu terjadi sejak tahun 2008, awal konfliknya bener ya Mas? Iya, 2008. 2008 ya? Nah, sampai dengan 19 September 2023. Jumlah itu belum ditambahkan konflik terbaru nih Mas, sebanyak itu. Nah, di mana penduduk Palestina yang tewas akibat konflik tersebut sebanyak 6.407 jiwa, dengan totalnya 6.715. itu hampir mungkin 90-95 persen gitu ya Mas. Banyak banget. Kemudian, itu dibagi menjadi beberapa, yaitu di Jalur Gaza sebanyak 5.360 jiwa, sedangkan penduduk Israel yang tewas itu cuma 308 jiwa. Kemudian, yang tewas di Jalur Gaza sebanyak 138 orang. Kemudian, CNN juga, dalam artikelnya, menyebutkan bahwa, konflik, selama, kurang lebih, tanggal 7 kemarin ya Mas? Sampai dengan, 13 Oktober kemarin, ada sekitar 3.000 korban. di Jalur Gaza, kemudian, ada 10.000 orang yang luka-luka. Nah, bagaimana menurut pandangan dari Mas Karim, terkait dengan, banyaknya korban jiwa yang, terjadi di konflik antara Palestina dengan Israel ini. Apalagi, dari sisi Palestina mungkin lebih dirugikan gitu ya Mas. Dari korban jiwa, kemudian, dari material juga, sudah pasti seperti itu. Bagaimana Mas? Mas Eko ya, Alhamdulillah, kami dari Aman Palestine, sebelumnya, berterima kasih, karena, sudah diundang dalam podcast ini, berilmu ya, semoga, melalui podcast ini, She Are Islam, semakin, luas lagi, dan, Alhamdulillahnya, yang menginisiasi juga, pemuda-pemuda, yang memang ini diharapkan gitu ya, bahwa, pemuda Islam, saat ini, sudah seharusnya, menjadi, corong, untuk bisa, menyampaikan isu-isu, keumatan begitu, dan, mereka memahami itu. Kemudian, dari tadi, apa yang disampaikan oleh Mas Eko, memang, kalau kita melihat dari, saat ini, konflik yang terjadi, yang memanas ya, perang yang terjadi saat ini, itu adalah perang, dibandingkan sebelum-sebelumnya, ini yang paling besar, ya, pertama itu, tahun 2008, kemudian, selepas itu, 2012, kemudian, 2014, kemudian, Ramadan kemarin, 2021, yang kita ingat, saat itu, 10 hari terakhir Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan saat itu, Amman Palestine juga sudah, ini ya, sudah cuti, Idul Fitri begitu, terus kemudian, ada penyerangan, dan itu berlangsung, kurang lebih, belasan hari, sebelas hari, hingga akhirnya, di 7 Oktober kemarin, 2023 ini, yang kelima, dan, bisa dibilang, memang, ini dampaknya, yang paling besar, dibandingkan sebelum-sebelumnya, dilihat, baik dari kuantitas, jumlah korbannya, maupun dari, kerusakan-kerusakan, segi materialnya juga, segi materialnya itu, paling besar, besar, tapi memang, belum di, ini kan ya, belum di, kalkulasikan, biasanya kalau, melihat kerugian itu, biasanya kita kalkulasinya, langsung nominal ya, berapa kerugiannya gitu, cuman, untuk saat ini, ini, selain material, tapi, yang disebutkan mas Ibu itu, adalah nyawa semua gitu kan, itu nyawa semua, dan mereka dibunuh, bukan, terbunuh gitu ya, maksudnya, ada kesengajaan di situ, ada perencanaan di situ, bukan karena, bencana alam, bukan karena, hal-hal lain, yang, yang tidak ada kuasa, tapi semua itu, adalah, suatu perencanaan, dari, musuh Islam Zionis Israel, dan, kalau, bisa kami, apa ya, sebagai ini ya, penyeimbang begitu ya, dari, apa yang sudah, Aman Palestine, dapatkan sendiri, mengenai, statistiknya, hampir, sudah hampir 2 ribu, dari, Gaza sendiri, yang menjadi korban ya, dalam matian, sudah syahid, itu hampir 2 ribu, itu, dari, Hamasnya mas, dari, dari warga sipil, warga sipil, dari penduduk-penduduk, orang-orang Gaza ya, baik warga sipil, maupun, jurnalis, gitu ya, dan, yang lainnya begitu, warga sipil, yang, tidak bersalah, mereka tidak, mereka tidak mengangkat senjata, iya, tapi mereka diserang, diserang, dan, hampir 8 ribu, itu yang terluka, yang saat ini, yang saat ini, itu membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perawatan medis, dan kemarin memang, sudah disampaikan juga, oleh, kementerian kesehatan di sana, bahwa, kebutuhan perobatan, kebutuhan peralatan medis, itu sangat dibutuhkan, itu ya, rumah-rumah sakit itu sudah, apa ya, over capacity, gitu ya, sudah melampaui kemampuan mereka, dalam, melayani, jumlah tersebut, gitu, dan, sangat membutuhkan, bantuan darurat, terkait hal tersebut, dan, 60 persennya itu, bisa dikatakan, wanita dan anak-anak, yang syahid, yang menjadi korban, wanita dan anak-anak, yang, kalau kita, dalami lagi, makanya, kalau kita lihat, bagaimana, Islam sendiri mengatur peperangan, wanita dan anak-anak itu, tidak bisa, disasar, gitu, tidak dibenarkan, untuk kemudian menjadi, sasaran peperangan, gitu, tapi, itulah Zionis Israel, ya itulah tentara-tentara, Israel, yang mereka, tak pandang bulu, tak pandang bulu, seakan itu, membabi buta, dalam merespon serangan, gitu, cuman memang, kalau bisa kita highlight, yang menarik dari, perang saat ini, itu memang, Hamas yang memulai, Hamas yang memulai, Hamas yang memulai, saat itu adalah, waktu subuh, waktu hari Sabtu juga, ya memang, notabene-nya, itu bukan hari, kerja begitu ya, dan kita, tahu bahwa, Israel tidak siap dengan, penyerangan tersebut, kalau dibandingkan 2021, itu memang, sama, sama Hamas yang memulai duluan, tapi, itu karena, saat itu, Ramadan, akhir Ramadan, itu ada penyerangan di, Masjidil Aksonya, jadi tentara Zionis, itu mengganggu, orang-orang yang di, Masjidil Akso, maka Hamas bereaksi, orang-orang Gaza, melalui Hamas, bereaksi dengan, mengirimkan, serangan kayak gitu, cuman kalau yang saat ini, itu kan dadakan ya, sedang tidak ada, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, terus kemudian, subuh-subuh, itu warga Gaza aja, terkejut gitu, dengan banyaknya, roket-roket Hamas, ya saat itu, hanya dalam waktu, tidak sampai satu jam, sudah 5 ribu roket, yang diluncurkan oleh, rudal-rudal gitu ya, oleh Hamas ke, Israel, dan perbatasan tersebut, jadi, kempen kita adalah, yang ingin kita, sampaikan kepada publik adalah, sebarkan kemenangan, akhiri penjajahan, sebarkan kemenangan, akhiri penjajahan, karena kita ingin, mendorong, menjadikan motivasi juga, bahwa, apa yang dilakukan oleh, tentara Hamas itu, Mujahidin Palestina itu adalah, apa ya, satu pecutan bagi kita, bahwa, Palestina, insya Allah, akan segera, merdeka, begitu ya, Al-Aqsa akan segera bebas, karena, ini satu kejadian yang, tidak biasa, tidak, disangka, itu tentunya, kalau oleh, oleh Hamas sendiri, itu sudah dalam perencanaan ya, cuman warga Gaza sendiri, warga Palestina sendiri, dan bahkan, kita yang jauh, itu, belum menyaksikan, hal serupa kemarin, ya, terkait banyaknya, korban, korban jiwa, itu memang, satu, apa ya, bisa dibilang, memang harga yang harus, harus dibayar, dan mereka, saya yakin, mereka tidak, akan, apa namanya ya, menjadikan itu, sebagai, apa ya, bahasanya, satu, korban gitu, dalam artian, bukan sebuah kekalahan, dengan banyaknya, itu, tapi, kita tidak bisa memandang, sebuah kekalahan, kemarinan, hanya dengan statistik, ya, yang menjadi korban, karena itu, sudah resip yang diambil, gitu ya, karena, tanpa itu pun, tentara Israel itu, sudah biasa, melakukan penyerangan-penyerangan, ke warga, sipil, gitu, ke masyarakat umum, ya, kita harapkan, agar, eee, mulanya, tentara Mujahidin, Palestina ini, baik Hamas, maupun, dari, gerakan perlawanan, yang lain itu, ini, semakin, kuat, gitu ya, di, dikuatkan, oleh Allah tentunya, dan kita yang jauh disini, hanya bisa mendoakan, dan juga mengirimkan, bantuan terbaik, untuk, eee, korban-korban yang terdampak, begitu, Mas Eko. Baik, ya, ini ada, eee, sesuatu yang menarik juga, Mas, eee, kemarin kan, Hamas menyerang, kemudian, eee, dari Israel, langsung, merespon nih, Mas, dari Israel, kemudian, memberikan sebuah ultimatum, yang dimana, ultimatum itu, adalah, eee, menyoroh warga Gaza, eee, yang jumlahnya kurang lebih, 1,1 juta, segera, dievakuasi, segera, menyingkir dari, jalur Gaza, gitu. Itu, gimana, Mas, Bandarik? Iya, memang, eee, ya, itu ultimatum dari Israel, ya. Iya. Jadi, eee, warga Gaza, kalau, statistiknya, eee, di jalur Gaza sendiri, itu, sekitar 2 juta lebih, jalur Gaza ya. Iya. Jalur Gaza itu, ada beberapa wilayah, salah satunya, kota Gaza. Kota Gaza. Nah, kota Gaza ini, penduduknya, 1 juta lebih, 1,2. Memang paling padat. Paling padat di kota. Karena namanya juga kota, gitu ya. Jadi, di antara 5 wilayah di jalur Gaza, kota Gaza ini, yang letaknya memang, eee, lebih ke utara ya, itu, terpadat, dan memang yang sering menjadi sasaran adalah, kesana, gitu. Dan, ultimatum ini memang, kalau mereka sih, menyatakan akan, maksudnya, menyuruh keluar, karena perang akan segera dimulai, Maksudnya, mungkin mereka akan head to head dengan, tentaranya. Tentaranya. Tidak lagi, eee, dengan, menyerang warga sipil, gitu. Jadi, tapi ternyata, eee, dalam perjalanan, perpindahan tersebut, maksudnya mereka disuruh, mengevakuasikan diri, tapi ternyata juga ada penyerangan, gitu. Penyerangan di jalur, eee, evakuasi, di ambulans-ambulans yang sedang, eee, sedang berjalan, berjalan, itu juga di, tidak lepas dari sasaran, gitu. Jadi, eee, eee, seperti jebakan yang bisa dibilang, atau memang itu adalah niat mereka, begitu. Ya, memang balik lagi, eee, memang mereka enggak pandang bulu, buat membunuh. Eee, dan, memang polanya, kalau kita perhatikan tentara Israel itu seperti itu, ya. Mereka menyerang, eee, orang-orang umum, eee, wanita, anak-anak, ya, maksudnya kaum yang lemah, begitu ya, kalau secara, eee, fisik, tidak mengangkat senjata, eee, sedangkan tentara Hamas sendiri, dari awal penyerangan itu, sudah memang menargetkan, eee, kem-kem militer, perbatasan-perbatasan, eee, antara jalur Gaza dengan wilayah, 48 yang memang diduduki oleh, Israel, gitu. Jadi, sasaran mereka jelas, gitu ya. Mertanya mereka tidak, eee, menyerang membabi buta dalam, seperti apa yang tentara Israel lakukan, dan itu, eee, lebih fair, gitu ya, karena, eee, mereka, tahu siapa yang akan mereka, hadapi, gitu, tapi kita lihat berkebalikannya, dengan tentara Israel. Jadi, kalau bisa dibilang, memang tentara Israel seperti, eee, eee, tidak berani, gitu ya, atau memang dikatakan, bisa dikatakan pengecut, gitu, kalau bisa dibandingkan dengan, bagaimana tentara Mujahidin, Palestina, gitu, karena mereka, eee, menutupi, eee, kehebatan mereka, dengan korban-korban, yang tidak seharusnya menjadi, eee, sasaran, gitu. Eee, kemarin juga, mungkin, eee, teman-teman sempat lihat juga di media sosial, gitu ya, terkait, eee, tentara Hamas yang melihat, seorang anak kecil, di dalam rumah, yang kemudian, ya mereka menggendong saja, Iya. Gak dibunuh, gak di, bahkan dibiarkan hidup, gitu. Iya, dibiarkan hidup. Dan ada juga yang memberikan kesan, ya. Iya. Makanya orang, eee, pemukim Israel yang memberikan kesan, ketika mereka didatangi, eee, ini perempuan, ya, seorang ibu. Mereka juga kebingungan, gitu, karena, ketinggalan gak di apa-apain, gitu. Iya. Dan, eee, tentara, eee, Hamas memberikan, eee, penyampaian bahwa, kami tidak akan, eee, apa namanya, bahasanya, eee, menyerang, gitu ya, kami tidak akan, eee, melukai, gitu, melukai bahwa, dalam ajaran Islam, eee, wanita, anak-anak, itu, eee, tidak menjadi sasaran dalam perangan. Mereka kemudian setelah berunding dengan temannya, meninggalkan begitu saja. Gitu. Dan ini yang perlu juga disampaikan kepada, eee, masyarakat umum, gitu, agar, lebih melihat secara objektif, gitu ya, terkait bagaimana, eee, eee, ketika, mujahidin palesina, dengan tentara, Israel, gitu. Dan, eee, saya izin menambahkan ya, mas Eko ya, terkait. iya mas. Eee, kabar bahwa, memang penduduk Gaza diminta untuk, eee, penduduk kota Gaza diminta untuk berhijrah ke, konunis ya, konunis itu, eee, lebih dekat dengan Mesir. Jadi kalau Mesir, masuk ke, masuk ke palesina itu pertama ke Rovah dulu, pintunya di Rovah, terus habis itu baru konunis. Memang ada kerusakan di konunis saat serangan balik, gitu ya. Tapi tidak separah dengan, eee, apa yang terjadi di, eee, Gaza gitu. Dan, eee, CEO kami, eee, insinyur Umar Siam, di, eee, yang menjadi kepala kantor di Gaza, aman palesina di Gaza itu, memberikan kabar, eee, bahwa beliau saat ini, dan juga staff aman palesina di Gaza itu, juga sudah berpindah. Sudah. Sudah berpindah. Bersamaan dengan, eee, yang, eee, lainnya. Dan bahkan, eee, tanpa, apa ya, tanpa persiapan ya, termatian, maksudnya berpindah itu, bukan berarti, terus kemudian membawa semua barang-barang berharga itu, juga tidak, gitu ya. Karena namanya keadaan darurat ya. Darurat. Darurat itu, beda dengan kita mau, Tamasya, Tamasya, atau keluar kota gitu, rekreasi. Tentu, dengan seadanya gitu. Bahkan, beliau sendiri, eee, insinyur Umar Siam itu, hanya dengan pakaian yang dikenakan, dan juga, eee, beberapa nominal uang yang baru saja, di, eee, ambil di, dari bank begitu. Bersama, eee, keluarga beliau. Bahkan ada, eee, seorang sheikh yang, sering bersama dengan aman palesin, dalam, eee, safarinya, saat ini beliau tinggalnya di Bandung, itu kemarin memberikan kabar bahwa, paman beliau, dan juga keluarga-keluarga kerabat dekat beliau itu, sudah syahid. Di palesina sana. Binali. Eee, ini juga, sebagai, ini ya, bentuk, eee, awareness kepada kita, bahwa keadaan di Gaza saat ini, keadaan di jalur Gaza, semakin genting gitu ya, semakin, semakin memanas, semakin darurat gitu ya, eee, harapannya agar, kita, eee, bantuan-bantuan itu segera bisa ditersalurkan. Baik untuk, eee, pasien-pasien yang tadinya di Gaza, di kota Gaza, rumah sakit, rumah sakit itu kan juga dipindahkan semuanya ke, eee, di Hon Yunis gitu. Dan saat ini, dikabarkan bahwa, tidak ada, pasokan listrik. Tidak ada pasokan listrik. Jadi bayangkan kalau, misalkan malam, semuanya itu gelap, yang biasanya aja, maksudnya kalau hari-hari, normal aja itu, di Gaza sendiri itu, listriknya antara 4 sampai 12 jam sehari. Nah, ini bener-bener pasokan listrik itu diputus sama, eee, Israel. Pasokan air bersih ditutup, eee, eee, jadi, apa namanya, gedung-gedung media aja, sudah banyak yang dihancurkan ya. Internet, juga, eee, tadi juga saya sempat, eee, apa namanya, melihat video terkait ada, seorang jurnalis yang mengabarkan, bahwa, eee, mungkin selepas ini, saya tidak akan mengabarkan kembali gitu, karena memang sinyal HP-nya low-bed, eee, sinyal HP-nya apa namanya, baterainya low-bed. Baterainya low-bed, dan nggak ada listrik lagi buat, eee, nge-charge HP-nya. Iya, jadi, eee, apa namanya, selepas kabar ini, itu, mungkin saya tidak akan mengabarkan kembali gitu. Ya itulah, saat ini, blokadenya sudah semakin, menjadi-jadi. Iya, semua akses ditutup. Ditutup gitu. Itu, eee, eee, ironi. Iya, sangat mirip sekali. Nah, ini, ini masih terkait dengan, eee, hal itu, apakah, bisa dikatakan sebagai kejahatan genosida? Karena kan, jumlahnya sudah semakin banyak, eee, korban jiwanya gitu. Iya, eee, dan, tentu ya, kejahatan genosida. Karena memang, tak pandang bulu, kemudian korbannya semakin, menjadi-jadi, semakin banyak, jumlah. memang, apa yang bisa dikatakan, kalau misalkan penjajahan yang dilakukan oleh Islam, Israel ini kan, eee, genosida itu kan diartikan memang sebagai, eee, satu, apa ya, kejahatan terencana gitu ya, untuk bisa memusnahkan satu suku, gitu ya, satu, eee, ras tertentu, gitu ya. Iya. Dan, memang yang terjadi saat ini, sejak awal mereka pendudukan itu, begitu. Kalau misalkan, eee, kita, Pak, kita tahu, bagaimana rencana Israel dalam, apa namanya, perencanaan mereka untuk, terkait Palestina, itu, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah, kejahatan genosida, gitu ya. Tidak hanya, kita lihat dari saat ini, tapi, kita lihat peperangan sebelum-sebelumnya, dengan, itu, eee, mereka apa gitu kan. ya, dengan, dengan, banyaknya korban yang terbunuh, terus kemudian ekspansi mereka dalam, eee, mengosongkan wilayah-wilayah yang, tadinya dihuni oleh, orang-orang, Palestina. Kemudian diduduki, diduduki oleh mereka. Ya, bahkan secara paksa. Secara paksa. Hari-hari biasa, itu, eee, di tepi barat ya, yang memang, apa namanya, berbatasan dengan Masjidil Akso. Di tepi barat itu, pemukim-pemukim, Palestina itu, apa ya, dipindah paksa, diusir secara paksa. Bahkan ada, orang Yahudi, tiba-tiba datang, masuk ke rumah, padahal di dalamnya masih ada orang Palestina, menyuruh mereka keluar. Dan tentu itu, itu ini ya, maksudnya ada tentara yang membantu, gitu. Ada tentara Israel yang membantu, gitu. Karena pasti akan terjadi, bentuk kayak gitu. Mereka diusir secara paksa, tanahnya diambil, rumahnya diambil. Kalau enggak, diberikan pilihan, mau, eee, dihancurkan sendiri, apa kami yang, eee, menghancurkan, gitu. Kalau tidak mau pindah. Gitu. Ya, pilihannya hanya, mau tidak mau, gitu ya. Dan mereka menjadi, hilangkan tempat tinggal. Apalagi saat ini yang, di Gaza, pemukiman, apa, tempat-tempat pemukiman rumah-rumah itu, yang kalau kita lihat gedung-gedung tinggi, yaitu, pemukiman-pemukiman. Kalau misalkan kita sebut di sini, misalkan rusun, gitu ya. Rumah bersusun, gitu. Itu pemukiman, itu tempat tinggal. Makanya banyak, kemudian, banyak kebanyakan jatuhan, karena, siapa yang sangka ketika sedang di dalam, sedang makan, sedang apa, kayak gitu. Sedang bersirahat, gitu. Di bom, langsung runtuh semuanya. Itu bagaimana kemudian, bisa, banyaknya korban. Dan itu sangat, apa ya, evakuasinya pasti berat juga, kan. Iya. Runtuhan-runtuhan seperti itu. Dan kemungkinan, bisa selamat juga, kecil banget ya. Iya, sangat kecil. Karena, apalagi yang di bawah, kemudian, gedungnya jatuh, teruntuh, gitu. Iya, hanya, pertolongan Allah yang kemudian, memang satu, memang, ya, belum tertakdir untuk, syahid, gitu ya. Dan, tapi mereka tetap, membutuhkan, bantuan, pertolongan medis yang sangat. Tapi kalau dari segi, obat-obatan juga, kekurangan ya? Iya, tentu kekurangan. Karena, ya, banyaknya tadi, yang luka-luka, sampai sekarang, sudah 7.690-an, hampir 8.000, itu, semuanya, membutuhkan, tolongan, gitu ya. Baik, baik dalam masa, apa namanya, pengobatan, maupun pemulihannya, gitu kan. Pemulihannya kan juga, nggak bisa langsung, ulang gitu kan, dibiarkan sendiri. Pasti tentu ada, masa, apa namanya, rawat jalannya terlebih dahulu. Nah, ini mas, ada sesuatu yang menarik juga, ketika, penyerangan Hamas kemarin, pemimpin-pemimpin dunia, khususnya, media-media barat itu, langsung, muncul nih mas. Kayak, misalnya, dari, Joy Biden, yang langsung, memberikan tanggapannya, yang langsung, mengatakan bahwa, I stand with, Israel, kemudian, dia juga, mengatakan bahwa, tindakan ini adalah, tindakan teroris, yang tidak, dibenarkan, seperti itu. Kemudian, ada juga, dari, komisaris, HAMPBB, yang, sama juga, mereka juga, mengutuk, tindakan Hamas ini, sebagai tindakan teroris, kemudian, presiden, komisi, Uni Eropa, kemudian, perdana menteri India, bahkan, kemudian, presiden, Pransis, yang kita tahu, banyak, apa ya, masalah terkait dengan, Islam lah, seperti itu. Kemudian, ada juga, perdana menteri Inggris, yang juga mengatakan, yang juga mengatakan bahwa, dia ikut mengutuk bahwa, tindakan Hamas adalah, tindakan teroris juga, kemudian, Jerman, kemudian, Ukraina juga, ya, nah, media-media, barat, khususnya, kemudian, yang saya, tadi sebutkan ini, memang mereka, apa ya, semacam mungkin, playing victim gitu ya, ya, karena kan, yang mulai duluan, siapa, kemudian diserang balik, kemudian, mereka berteriak, ini itu, dikatakan teroris lah, dikatakan, tidak, menghargai hak asesi manusia, hak sipil, dan lain-lain, itu, menurut Mas Karim, bagaimana Mas, terkait dengan, media-media, yang seperti itu, memang, salah satu, misi ya, dalam, Israel itu, adalah memainkan media, propaganda, mereka, untuk bisa, mengetarbalikan, apa yang terjadi, sebenarnya, sebenarnya, tentu, perlu banyak sokongan, gitu ya, dan, kita semakin tahu, maksudnya, dengan mereka merespon seperti itu, kita juga semakin tahu, siapa, siapa, selama ini, yang kemudian, menjadi, apa namanya, sokongan dari, Israel, gitu ya, dalam artian, yang mendukung mereka itu, siapa sih, kemudian, kemudian, di samping, negara-negara Islam, ataupun, pemimpin-pemimpin, yang memiliki simpati terhadap, isu, Palestina, gitu ya, meskipun mereka, apa namanya, melihatnya secara, perspektif umum, begitu ya, yang bisa kita lakukan adalah, kita counter ya, tentu saja, kita selalu menyerukan, agar, tidak termakan, dengan propaganda-propaganda Israel, apalagi, dengan media-media, yang memang, dari barat, ataupun, memang, itu tokoh-tokoh, orang-orang yang jelas, sudah, pro terhadap, Zionis, gitu, ya, dibalik memang, Allahualam ya, apa, apa kepentingan, atau apa keuntungan, yang kemudian mereka dapat, gitu ya, karena selap, itu, mungkin, berupa, analisis gitu, atau pengamatan gitu ya, tapi, yang sebenarnya, itu, Allahualam, tapi memang, tentu, namanya kejahatan, dan kebaikan, yang antara yang batil, dan hak itu, memang akan selalu bertentangan, gitu ya, jadi, ya, ini memang bukan, kalau kita sebut, Palestina itu masalah, dunia ya, isu utama, dunia, tentu, orang-orang yang terlibat di dalamnya, juga orang-orang, ya, ini ya, dalam cakupan yang lebih, gitu ya, ya, kalau misalkan ada, yang berpikir bahwa, apalagi mungkin, orang Indonesia, bahwa, masalah Palestina, adalah masalah mereka, mereka, lalu kenapa, orang-orang besar, itu juga ikut, berreaksi, maksudnya, orang-orang yang, para komunitas, itu juga ikut, berreaksi, gitu, memberikan reaksinya, itu artinya, mereka juga, memiliki, kepentingan, gitu kan, sehingga, kan membuka, pikiran kita, bahwa, ini bukan, hanya sekedar masalah, antara Palestina, dengan Israel, yang sedang ribut, tapi di luar itu, ya, bukan hanya, masalah, agama, masalah wilayah, tapi, di belakangnya juga, masalah politik-politik pun, tentu itu, sudah tidak menjadi rahasia umum, gitu ya, karena, sangat alat, gitu, mungkin orang yang, mengatakan, kenapa tidak kita, apa ya, bantu secara militer, gitu ya, untuk tentara-tentara Hamas, langsung, atau tentara-tentara mujahidin, yang lain, langsung, berhadapan dengan Israel, terus kemudian, siapa yang menang, gitu kan, siapa yang kalah, siapa yang menang, mereka, pergi, begitu kan, tapi, dengan 75 tahunnya, Palestina itu, dalam penjajahan, 75 tahun, di saat ini, maksudnya, di era saat ini, penjajahan, dan itu, real, gitu ya, bisa kita saksikan bersama, itu kan, tentu ada, hal-hal besar lainnya, gitu ya, hal-hal lainnya, yang kemudian, itu, apa ya, memang, menjadi, keprihatinan, kita, dan, tentu, ini menjadi, daya, menjadi perjuangan terbesar, umat Islam, untuk menyadari hal tersebut, bahwa, di era saat ini, Masjid Al-Aqsa, itu menjadi perjuangan, kita, dalam, maksudnya, eksistensi umat muslim, juga kan, dipertanyakan, sejauh mana sih, kekuatan umat Islam, saat ini, gitu, itu kan, bisa diukur dari, saat ini, bagaimana, mereka merespon, kesadaran, untuk menolong, menolong, saudara-saudara, kalau misalkan, kita semuanya, bungkam, misalnya, tidak berani, menyuarakan, sehingga, yang berkomentar adalah, orang-orang, Barat itu, ya, bisa dikatakan, bahwa, kita sedang, dalam kondisi, lemah, gitu kan, beda halnya, ketika, Ukraina, mungkin ini agak beda, Ukraina diserang oleh, Rusia, yang kemudian langsung, mereka memberi pendapat, bahwa, ini adalah, kejahatan, dalam perang, ini itu, kemudian, ramai, yang menyalahkan Rusia, lah, kemudian, apa yang terjadi, dengan Palestina, dari 2008, kemudian, banyak, orang-orang yang saat itu, berbicara mengenai, apa, kejahatan, kemanusiaan, begitu, aksi manusia itu, kemudian, tidak memberikan, komentar mereka, untuk, untuk Palestina, Palestina dan Israel, padahal, secara korban jiwa, yaudah, sudah jelas, sudah jelas, sudah bisa kita lihat, mana korban jiwa, yang paling banyak, dan kemudian, periode mana, yang paling lama, terjadi konfliknya, gitu, dan Israel sendiri itu, dibandingkan, dari 2008, sampai 2021, kemarin, itu, korban dari pihak mereka, itu, tidak lebih dari 100, tidak lebih dari 100, bahkan, paling banyak itu, 70-an, selebihnya belasan, tapi, di 2023 ini, korban dari mereka, itu sudah seribuan lebih, akibat penyerangan, bahkan tentara-tentara, yang terkena, itu adalah, petinggi-pentinggi, petinggi-pentingginya, tentara, Zionis, yang menjadi korban, apa namanya, semoga ini, akan menjadi, apa ya, satu, penyadaran, bagi umat, gitu ya, bahwa, disana, tentara mujahidin kita, orang-orang Gaza, sendiri, itu, masih berjuang, maka, jangan sampai, kemudian kita terlena, gitu ya, maksudnya, apa, mengabaikan, atau memandang, ini adalah, satu konflik, diantara mereka saja, kayak gitu, sehingga, ini sangat menyadarkan, gitu ya, orang warga Gaza aja, terkejut dengan penyerangan itu, apalagi, ya ini, setelahnya kita sudah semakin, inilah, semakin, memicu semangat lagi lah, seharusnya, ya, nah, mereka kan, bermainnya di media ya mas, mencuat masalah ini, kemudian, langsung ramai, terus, memberikan pendapatnya, tentang, bahwa, ini adalah teroris, kemudian ini adalah, suatu kejahatan, nah, bagaimana sih mas, ini mungkin, buat teman-teman, nanti yang nonton, ya, bagaimana caranya, buat, kita memfilter, kita, mengkonsumsi, pasti kita kan, gak jauh-jauh dari Instagram, dari Twitter, dan dari Facebook, bagaimana sih mas, cara kita buat memfilter, untuk membedakan, mana, konten-konten yang, ada, apa ya, kayak negatif, informasinya belum benar, gitu, cara membedakan, informasi yang, baik dan benar gitu mas, untuk memfilternya, tentunya, kalau misalkan, bicara media, pasti ada, maksudnya ada media, yang pro, ada media yang, maksudnya pro, zionis, ada media yang, kontra, apalagi media-media, dari umat Islam, gitu ya, kita cari sumber, memang dari, media-media yang, kredibel, kredibel ya, dan juga, memang, dia, pro, terhadap, perjuangan Palestina, cuma kalau misalkan, dari diri kita sendiri, maksudnya, biar kita punya, prinsip yang, lurus gitu ya, maksudnya, mindset yang, lurus, pikiran yang, jernih, sehingga, ketika ada, informasi-informasi masuk itu, kita juga bisa, langsung, membedakan, gitu, kita pelajari dulu lah, maksudnya, kalau misalkan, memang kita benar-benar, masih awam, gitu ya, kita coba gali, lebih jauh, tentang, bagaimana, Palestina itu sendiri, kenapa, bermulanya, konflik, kedatangan Yahudi, bagaimana, sehingga, nanti kita bisa, memposisikan diri, lebih, objektif, gitu ya, dalam memandang, karena, kita gak bisa, melihat, menilai, hanya dari, kejadian 7 Oktober itu aja, tapi, 75 tahun kebelakang, itu, siapa yang, sudah mulai duluan, gitu, yang sudah, memulai, konflik duluan, memulai masalah duluan, itu siapa, Nek, ketika kita sudah memahami, dari awal, bagaimana alurnya, itu, kita akan, bisa tahu, kemudian, siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga, kalau misalkan, ada, informasi-informasi, itu, ya, kita sudah, ini sendiri lah, maksudnya, sudah ada, pembagian, ini mana yang, gak benar, ini mana yang, benar, kayak gitu, kita sudah bisa tahu, ini, oh, ini media, pro, kayak gitu ya, berarti, cari tahu dulu, konteksnya, seperti apa, kemudian, baru kita, cerna informasi itu, dengan baik gitu ya, jangan, jangan kita mudah, langsung ngelatah gitu ya, membicarakan, padahal, sebenarnya, kita sendiri juga, tidak, memahami begitu, ya, kalau, kalau kita lihat, cuman dari, peristiwa, yang kemarin saja, mungkin ya, wah, ini Hamas nyerang nih, benar, memang, ini Hamas, membunuh, tentara-tentara Israel, kalau point of view-nya itu, ya, benar, 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 tapi kan, kita perlu pelajari juga, history, di belakangnya, seperti apa, gitu kan, history, yang lalu-lalu, sejak, 2008, karena kan, tidak ada, ketentuannya, bahwa, yang menjadi korban itu, tidak boleh memulai, perlawanan duluan, gitu kan, kan, tidak ada ketentuan, bahwa, justru dengan begitu, itu, memberikan, apa namanya, posisi, kepada musuh, bahwa kita masih, berjuang, gitu, kita masih akan terus melawan, kita tidak akan tunduk, dengan, apa yang kamu lakukan, gitu, ya, nah, kalau kita, bicara tentang, history ini mas, mungkin, teman-teman, yang lihat video ini, nanti, belum, paham nih, history, tadi kan mas, Karim menyebutkan, bahwa, 75 tahun, gitu ya, nah, berarti kan, ada history nih, di, di belakangnya, sebelum ada peristiwa ini, kemudian, peristiwa mulai, dari 2008, pendudukan itu ya mas, ya, mulai pendudukan Israel, terhadap, Palestina, mungkin, boleh, diceritakan, sejarah awalnya tuh, seperti apa sih mas, konflik, antara Palestina, dengan Israel ini, ya, kalau misalkan kita, lihat ya, maksudnya, kalau kita, perjuangan dari, zaman Rasulullah, ya, itu kan, Palestina ini, Masjidil Akso ya, utamanya, karena dulu, wilayahnya masih Syam ya, Syam itu, empat negara, wilayah saat ini, jadi Masjidil Akso itu kan, sudah menjadi rebutan ya, sudah menjadi, sesuatu yang, ibaratnya, harus di, targetkan, untuk, dikuasai begitu, sehingga, pasti akan, jatuh bangun, atau jatuh, terus kemudian, bangun lagi gitu ya, ketika Rasulullah, perjuangan Rasulullah itu, tidak, selesai, untuk kemudian, membebaskan Masjidil Akso, dari Romawi saat itu, tapi di masa Umar Winkhotob, dalam perang Yarmouk itu, berhasil untuk, menaklukkan, Romawi atas, kependudukan, apa namanya, di Masjidil Akso, sehingga kemudian bisa, kembali kepada, Islam gitu kan, tapi terus kemudian, jatuh lagi ke, tangan, Kristen gitu ya, kemudian, tentara, Salahuddin Alayyubi, berusaha untuk, merebut itu kembali, kemudian, jatuh kembali lagi, dan saat ini, ada di, jajahan, Zionis gitu, nah, ketika, Turki Usmani runtuh, ya, kehalifan Turki Usmani, itu 1924 ya, 1924, itu kan, tentu, negara-negara, yang awalnya, di bawah, kekuasaan, khilafah, Islamnya itu kan, berarti, sudah, tidak ada yang menaungi kan, ya, terlebih, saat itu, Palestina itu, sudah dalam, kondisi, di bawah, Inggris, di bawah, jajahan Inggris, dan ternyata, Inggris malah memberikan, itu kepada, orang Israel, orang Yahudi, gitu, padahal, orang Yahudi itu juga bukan, yang memiliki, maksudnya, bukan orang Palestina, tanah itu ya, tapi mereka malah memberikan, kunci rumahnya, kepada, orang orang Yahudi, pemilik rumahnya, gitu kan, itu, satu, ini ya, satu, kesalahan ya, makanya, nggak salah ya, kalau misalkan saat ini, Inggris pun juga masih berdiri, di belakang, Israel gitu, karena mereka yang menyerahkan, kuncinya, gitu kan, karena waktu itu, Inggris itu, jajahannya Palestina, ini apa namanya, Jordan, Jordannya, Jordan, sedangkan, apa namanya, bagian atas itu, Libanon dengan Syria, dikuasai Perancis, kalau saya tidak salah, nah, makanya karena Inggris itu, menguasai Palestina, maka diberikan kepada, Israel, orang Yahudi gitu, dan, akibatnya, mereka, merasa memiliki kan, sudah diberikan itu, mereka membuat, apa namanya, mendatangkan orang-orang Yahudi, dari seluruh dunia, untuk kemudian, pindah ke, Palestina, ke tanah Palestina, sehingga, sampai kemudian di 1948, itu, berdirilah, satu negara, di atas negara, Israel itu, berdirilah negara Israel, di atas negara, Palestina, dan itu kan lucu, pada negara Palestina, saat itu, sejak di Inggris pun, sudah wilayah Palestina, tapi kemudian, tiba-tiba ada, negara Israel, di, tanah tersebut gitu, maka, semenjak itu, ada perundingan-perundingan, untuk, karena mereka sudah, membuat masalah, dengan, Masjidil Akso ya, pemilik Masjidil Akso, terus kemudian, wilayah-wilayah itu, mulai dikuasai, mereka dikuasai, sehingga, peta Palestina itu kan, wilayahnya berkurang, berkurang, berkurang gitu, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun sih, semakin berkurang, sampai, saat ini, hanya tersisa dua kan, jalur Gaza, sama, topi barat, topi barat itu, yang kemudian, berbatasan dengan, Masjidil Akso, Yerusalem, Al-Quds gitu, kota Al-Quds, cuma dua itu, tapi kalau bedanya, kalau di jalur Gaza itu, semuanya dikuasai oleh, orang Palestina, tapi kalau di topi barat, itu ada orang, Israel, yang di situ, yang artinya, yang tinggal, artinya yang, apa namanya, mereka tinggal di situ, tentaranya mengundar-mandir di situ, sehingga, tapi barat itu, sangat riskan untuk, sehari-hari itu, ada penyerangan, sehari-hari itu, ada penembakan, sehari-hari ada anak kecil, yang kemudian, ditodongi pistol, gitu kan, sehari-hari, orang-orang Palestina, diperiksa, gitu, mereka terusir dari rumahnya, itu selalu bergesekan, nah Gaza ini, yang selalu di, kalau dalam peperangan, selalu dibombardir, jalur Gaza ini, yang memang, notabene-nya, adalah tidak ada orang Israel di situ, kebanyakan mereka kayak, tidak merasa dirugikan kan, tidak ada orang mereka kok gitu, sudah jelas, kalau mereka nyerang ke sana tuh ya, yang kena orang Palestina, pasti kayak gitu ya, dan Kongres, di tahun 1898, itu ada Kongres, Yahudi pertama ya, Kongres Yahudi pertama, tokohnya itu namanya Theodor, Heretz, yang, dia saat itu, mencita-citakan, bahwa 50 tahun, yang akan datang, akan berdiri, negara Israel Raya, 50 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, itu 1948, 1948, berdirinya negara Israel, benar gitu, jadi, dia sudah, mencita-citakan, bahwa 50 tahun yang akan datang, itu akan berdiri negara Israel, jadi, dia, mencita-citakan hal tersebut, dan benar-benar memang, sungguh-sungguh mewujudkannya, untuk menguasai, ya, semua wilayah, dan dalam hal tersebut, yang mengikuti tersebut, pengikutnya itu, mereka setuju bahwa, dimana nih, kita akan mendirikan negara Israel, ketika ditawarkan, yang lainnya itu enggak setuju, tapi ketika tanah Palestina, itu setuju semua, sesuai, kalau tidak mau, akibatnya mereka, berusaha untuk, bahkan, kan dalam, ada kan video dokumenter, gitu ya, ketika Theodor Herz itu, datang kepada, Sultan, Usmani yang terakhir, saat itu, dia meminta, secara baik-baik, agar diberikan, tanah Palestina, tapi oleh Sultan Usmani, tersebut kan tidak, diberikan selama, aku masih hidup, maka tanah Palestina, tidak akan diberikan, sejengkal pun, kepada orang-orang, Yahudi, tapi, selepas, Taufi Usmani runtuh, akan semakin muda, semakin muda, untuk kemudian, tiba, saatnya, berada di tanah Palestina, apalagi mungkin, mereka termotivasi juga, karena diberikan, kunci rumah, oleh Inggris itu, gitu ya, yaitu rumah saya, jadinya gitu kan, awalnya mereka datang, sebagaimana, dulu ini ya, Belanda datang, dagang, gitu kan, tiba-tiba, nginep ya, datang nawarin kan, ibaratnya kita bayangin, ada sales, nawarin ke rumah kita, satu produk, gitu, tiba-tiba kok minta, izin nginep gitu kan, seri, dua malam, tiga malam, gitu, padahal batasnya, biasanya kan, bertamu kan, tidak boleh tiga hari ya, tiga kali 24 jam, nginep, lama-lama, kok malah ngundang keluarganya, gitu, suruh masuk ke rumah tersebut, nginep, bahkan malah, yang punya rumah, malah disuruh, cari rumah yang lain, gitu kan, akhirnya ngundang, pak denya, budenya, kan, ya memang, penjajah begitu datangnya, awal-awal, mereka datang sebagai, berniagar gitu lah, lama-lama, orang-orang Yahudi, pada datang, karena dipanggil itu tadi ya mas, iya, dikor, diajarlah maksudnya, secara masif itu berbunung-bunung, datang ke Palestina, akibatnya, semakin banyak orang Yahudi di Palestina, mereka merasa, sudah banyak, komunitasnya ya, komunalnya ya, sudah banyak, ininya, bisa kemudian berekspansi, sebegitu, bahkan mereka yang mengkhianati, perjanjian bahwa, awalnya kan dibagi ya, Palestina, segini, win-win solutionnya, karena memang, saking ngeyelnya, orang Yahudi, terhadap, klaim bahwa, Palestina itu, tanah Palestina itu adalah, hak mereka, ya win-win solutionnya begitu, akhirnya dibagi dua, hasil dari kongres itu mas, ya perundingan-perundingan, 1948, tapi mereka sendiri juga mengkhianati, artinya mereka juga, mengkhianati perundingan itu itu, iya, mereka mengkhianati hasil perjanjiannya, bahwa, perjanjiannya itu segini-segini, ternyata malah, semakin, diambil, semakin diambil, sampai tersisa, hanya Gaza sama, Tepi Barat itu, Tepi Barat, ya itulah, ironinya, dan, saudara-saudara kita di sana, bayangin 75 tahun, mereka harus, berada dalam keadaan, tidak berdaulat di negeri, dan mereka berusaha untuk, berdaulat itu, Israel itu berusaha untuk, seutuhnya memiliki, karena palesina, kalau misalkan, blueprintnya, bahwa, petanya, peta rencananya, bahkan gak hanya palesina, tapi wilayah-wilayah, Islam sekitarnya itu, Libanon, Syria, Jordan, itu juga akan terkuasai, gitu, karena itu adalah, memang, tanah yang, Baratnya, mahal lah, Baratnya, itu, cita-cita dari, Theodore Hertz itu tadi, dan sukses untuk, mengkandar orang-orang, selanjutnya dalam, perumusan itu, kenapa Sultan Usmani, itu yang terakhir ya, Sultan Mehmet, eh Sultan, Usmani yang terakhir itu, tidak mau, karena dia sudah tahu, bocorannya, bahwa, orang ini minta tanah, palesina itu, karena udah, ada rencana, mau bikin negara Israel, jadi dia sudah, Sultan tersebut itu sudah, ini, apa namanya, sudah notice, terkait dengan isu-isu itu, sudah tahu, bahwa, sudah tahu, berkongres itu, mereka bikin, apa namanya, logo benderanya itu, bintang, David itu, terus ada garis, di atasnya itu, atas biru, bawah biru itu, bendera Israel saat ini, itu sudah, bocor, jadi, jadi Sultan ini sudah tahu, kamu minta tanah Palestina, untuk, mau bikin, negara Israel, sangat, ya, itulah bumi, perjuangan ya, bumi jahat saat ini, kita, kenapa kita membela palesina, karena disitu ada, masjidil lakso, ya itu kunci, umat islam, disitu, dan siapa yang, kemudian, apa ya, masjidil lakso itu kan, tidak, tidak bisa dilepaskan, dari umat islam, sejarahnya panjang juga, masjidil haram, masjid nabawi, masjidil lakso, itu semuanya penting, kalau misalkan, saat ini, masjidil haram diganggu, masjidil haram dibom, yang akan bereaksi, siapa, semua umat islam, pastikan, kalau saat ini, masjid nabawi diganggu, yang akan bereaksi, siapa, semua umat islam, tapi, masjidil lakso, juga harus seperti itu, kita harus merasa, memiliki, kesadaran-kesadaran itu, sebenarnya itu, yang perlu, dibangun, dibangun gitu ya, makanya, pemuda-pemuda, gitu ya, yang, mereka memiliki energi lebih, mereka punya potensi-potensi lebih, dalam syiar islam, atau mungkin punya material, yang lebih gitu ya, tentu kita harapkan, mereka bergerak, mereka bersuara, gitu, aman-palestin juga dalam misinya, menggandeng, pemuda-muda, dalam berbagai komunitas, berbagai lembaga, gitu, agar, semakin banyak, yang bersuara, gitu, semakin banyak yang, kemudian memberikan, reaksi, gitu, ya, semoga nanti teman-teman yang, nonton video ini, tergerak hatinya, bangkit, lagi, hatinya untuk, membantu, ya, tentu, saudara-saudara kita, yang ada di Palestina, yang, mungkin kita enak-enak, di sini, duduk, santai, memang sih kita juga punya, masalah ya, maksudnya kita punya, problem tersendiri, cuman, ketika kita di, berikan masalah yang lebih besar, itu seharusnya kan perhatian kita, juga akan, ibaratnya, akan, teralihkan gitu kan, untuk, melihat masalah yang lebih besar itu, apa? Bahwa masalah kita tuh, sebenarnya juga, apa, bisa kita, apa, gak besar-besar banget gitu lah, cuman bagaimana tinggal kita, jadi, hidup ini gak bisa kalau, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, begitu ya, sebagaimana Rasulullah memang, dalam, apa, hal terkait Rasulullah, yang bisa kita lihat, bahwa Rasulullah itu memikirkan, dirinya, kan tidak, tidak ada kan, dalam, cerita bahwa, Rasulullah itu, hidup untuk dirinya, memikirkan masalah dirinya, selalu umat, umat, Rasulullah pernah, maksudnya, mengeluhkan, bahwa, beliau menjadi seorang Rasul, kepada sahabatnya, enggak, apa, kalaupun Rasulullah mau mengadu, beliau mengadu kepada Allah gitu, yang sudah memilihnya gitu, tapi kan gak pernah mengadu, kepada orang lain, kepada para sahabat, saya, dikasih, saya dikasih, tugas tanggung jawab ini loh, kalian kenapa gak mau, ikut gitu, tanggung jawab ini berat banget, terus, saya merasa kesusahan, ya maka kita sebagai umatnya, seharusnya, apa-apa yang kemudian, menjadi masalah umat ini ya, itu memang sudah seharusnya, otomatik, menjadi, problem kita gitu, dan, tentu masalah, itu akan nanti, ditanya gitu ya, ditanya oleh Allah, apa kontribusi kita, apa peran kita, semoga kita sudah menyiapkan jawaban itu, ya gitu, dan, saya pernah, lihat, komentar, menarik mas, di, di sosial media itu, ada beberapa orang yang, berkomentar bahwa, itu di postingan, terkait Palestina gitu ya, itu, berkomentar, ngapain mikirin negara lain, negara kita sendiri butuh, butuh, pasokan ekonomi, pasokan makanan, banyak yang, lagi banyak masalah ya, banyak, banyak warga yang, miskin juga, perlu dibantu, ngapain kita harus, bantu Palestina, gitu, itu, itu mungkin yang, belum paham sejarahnya, belum paham, apa ya, tergerak hatinya juga, gitu, gitu, memang kalau kita mau, di list masalah Indonesia itu, dari asam, bisik, banyak juga, banyak, tapi kalau nunggu itu, kelar semuanya, kapan kita mau bantu Palestina, kan ya, mungkin masalahnya, di peran dan tanggung jawab ya, peran dan tanggung jawab, maksudnya, posisikan diri kita, dalam menerima, peran dan tanggung jawab tersebut, kita ber, empathize, memang masalah Indonesia itu banyak, tapi maksudnya, tanggung jawab itu, di kamu apa bukan, kalau misalkan bukan ditanggung jawab kamu, kamu jangan menjadikan itu alibi, terhadap apa yang, memang sudah ditanggung jawabkan, sebenarnya, gitu, masalah, Alakso, Palestina, kalau misalkan, kita paham, kenapa itu, menjadi penting, maka kita, akan sadar, bahwa itu tanggung jawab kita, dan berarti itu yang, harus kita pikirin, misalkan masalah, utang gitu ya, utang negara kita, ya memang, itu menjadi masalah Indonesia gitu, tapi tanggung jawab dalam menyelesaikan itu, kan tidak berada di pundang kita, gitu ya, artinya secara langsung, jadi, atau, masalah yang lainnya gitu, masalah ekonomi, dan, itu sih, mungkin kalau dari saya sendiri, kita perlu, memahami peran dan tanggung jawab itu tadi, apakah tanggung jawab itu, ada di kita atau enggak, kalau misalkan kita, sudah tahu bagaimana, masjidil akso itu, maka kita akan, sadar, oh itu tanggung jawab kita, maka kita perlu, memikirkan itu, perlu ambil peran, lagi pula, kalau, misalnya, kita nunggu masalah Indonesia selesai, enggak tahu kapan juga gitu, kita harapkan semoga, nanti akan ada pemimpin, yang kemudian benar-benar, bisa menyelesaikan masalah ini, dan juga memberikan, dukungan untuk, masalah yang, memang menjadi masalah global, masalah global, terkait, masalah kemanusiaan, masalah kemanusiaan, masalah konflik, antar, suku, antar bangsa, di negara lain, yang secara global gitu ya, benar, nah, kemudian, ini mas, saya ada beberapa, video yang menarik, di, di twitter, nah, video yang pertama ini, nah, datang dari, akun Kang Maman, yang menyampaikan bahwa, rumah sakit, Indonesia, di Gaza itu, diserang, dan, ada beberapa, WNI juga yang, terkena, terkena ini, jadi korban, imbasnya juga gitu, jadi korban juga, itu, gimana mas, menurut pendapat mas, itu tadi ya, maksudnya, serangan membabi butanya Israel itu, tak pandang bulu, tak pandang bulu, maksudnya, infrastruktur-infrastruktur yang menjadi, poin penting, dalam masa peperangan, maksudnya, dalam masa peperangan ya, artinya kan, maksudnya, dalam masa peperangan itu kan, tentu ada korban, tentu mereka butuh kesehatan, butuh rumah sakit, tapi itu dihancurkan, itu diserang juga gitu, terus, pasokan makanan juga, pasokan makanan, jadi, ya memang, hanya pertolongan Allah yang kemudian, saat ini, kita harapkan, ya, kita berikan doa-doa terbaik kita, agar, para korban yang saat ini, terdampak itu, mendapatkan, apa namanya, mendapatkan hak mereka, dalam masalah pelayanan kesehatan, mereka segera, apa namanya, ada harapan untuk, bersama, kembali bersama, begitu ya, dengan saudara-saudara mereka, itu, memang tidak bisa di, apa ya, dalam artian, tidak bisa ditahan ya, serangan Israel mau kemana, itu sulit untuk kemudian, kita tahan, dan kita prediksi, ya, harapannya, harapannya, semuanya akan mendapatkan, bantuan gitu, sehingga, yang menjadi korban ini, segera pulih kembali, ya, nah, kemudian, ada lagi mas, di Jepang, yang, tepatnya, di sini, di videonya, ada di Shibuya, di Tokyo, Jepang, yang mereka itu, berbondong-bondong, mengibarkan, bendera, bendera, Israel, di tengah, Ternyata mulai, apa ya, terkombinasi, media-media gitu, artinya, orang-orang, yang mendukung pun juga, mendukung mereka pun juga, ini ya, ikut, meramaikan, ikut meramaikan, ini juga kayaknya, saat ini ya, maksudnya, dalam perang saat ini juga, kemudian, mengeluarkan, jadi diri mereka, ibaratnya ya, ya, maksudnya, mereka kemudian, turun ke jalan juga, dan, membuat, ya, mungkin sasarannya juga, media agar, semakin, tersiar juga, menginfluens, orang banyak gitu ya, terkait, Israel tersebut, ya, nah, kemudian ada, ini mas, warga Mesir, yang mereka berbundung-bundung, menuju, Palestina, membawa air, membawa makanan, dan perbekalan, bagi warga Mesir, yang mereka, berlari, di tengah ini, di tengah ini, di tengah ini, tapi, mirisnya, mas Eko ya, saat ini, Mesir justru, kemudian, menutup pintu, akses, untuk masuk ke, Palestina gitu, tujuannya, untuk mencegah, agar orang Gaza, orang jalur Gaza itu, tidak keluar, jadi kan tadi, apa, wilayah yang berbatasan dengan Mesir kan, Rafah ya, jadi pintu, Rafah itu, kemudian, di, di semen gitu ya, di beton, ditutup, kemudian, tidak ada celah untuk, bisa, keluar gitu, jadi ditutup rapat, untuk mencegah orang-orang, dari jalur Gaza bisa, keluar, Mesir, keluar, itu sangat, miris ya, padahal, ya kita harapkan, negara-negara tetangga itu kan, justru menjadi, tetangga terdekat gitu kan, yang kemudian, karena jalur untuk masuk ke, jalur Gaza itu kan, hanya dari Mesir, untuk bisa masuk ke, Gaza, jadi kalau itu ditutup, oleh pemerintah sendiri, padahal, sangat diperlukan, bantuan-bantuan, untuk masuk kan, ya, ya, semakin, membuka mata kita, siapa orang-orang, yang kemudian, berada di pihak, lawan begitu ya, di pihak, musuh, yang saat ini, yang saat ini, berada di belakang mereka, tapi kalau, kita lihat tadi, dari video itu mungkin, ada segelintir orang mungkin, ya, mereka tetap berjuang, tetap, yang ingin, tetap membantu, memasuk, air, memasuk, makanan, bantuan untuk, warga-warga Gaza, yang ada di situ, ya, kemudian, ini mas, ini video yang, tadi mungkin ya, yang, Hamas yang menyelamatkan, anak-anak kecil, dan mereka tidak, membunuh, anak-anak kecil, sangat indah gitu ya, Islam itu sangat indah, agama kita sudah, paripurnalah, dalam mengatur segala hal, ya, tentu ini, semoga bisa, mengkanter, segala tuduhan-tuduhan terhadap, Hamas gitu ya, segala tuduhan-tuduhan terhadap, tentara mujahidin, yang dikatakan, teroris, yang dikatakan, yang lain-lain, bahkan ada, bahkan bisa, bahkan di fitnah, bahwa Hamas itu, syia gitu, karena, dibantu oleh Iran, gitu ya, padahal, tidak, ini juga ya, tidak bisa dikatakan, sependek itu gitu, mungkin mereka belum, apa ya, baca lebih lanjut, terkait dengan sejarah, awal terbentuknya gimana, terus, sejarah, konfliknya seperti apa, gitu ya, yang memicu, mungkin, ya, Hamas itu, bahkan kenapa Hamas, kemudian sampai didirikan, itu kan, seharusnya di, eh, keahami juga, latar belakang, kenapa Hamas itu, eh, berdiri, gitu kan, ya, mereka berdiri untuk menentang, penjajahan, eh, Israel, gitu, bahkan mereka sangat berusaha, agar, mampu menguasai, wilayah-wilayah Palestina, dalam artian, agar, eh, semakin, kuat gitu, orang-orang Palestina, ya kan, dalam, eh, pemilu, di tahun, eh, 2006, itu, Hamas menang, gitu ya, tapi, itu semua di, apa ya, ditolak, gitu ya, dimentahkan, iya, dimentahkan oleh, iya, oleh Amerika, oleh, sekutunya, gitu, akibatnya Hamas, kemudian, menguasai jalur Gaza, menguasai jalur Gaza, tapi bukan secara, tapi mereka menguasai wilayahnya, gitu, padahal, kalau misalkan secara, fakta pemilu, gitu ya, pemilihan, eh, pemerintahan di Palestina sendiri, dengan, eh, pemilu tahun tersebut, itu, sudah, apa namanya ya, mutlak, gitu ya, mereka sampai berjuang untuk politik, gitu, ya, di samping kemudian ada, kenapa ada tentara-tentara militernya, gitu, selepas itu kan, 2008, peperangan, gitu ya, selanjutnya ada agresi-agresi lainnya, gitu, jadi, eh, kalau misalkan nggak kenal, ya maka begitu, ya, maka perlu, cari tahu dulu, eh, background story-nya gimana, historinya gimana, baru kita, bisa berpendapat, gitu ya, biar kita tahu dulu konteksnya, seperti apa, gitu ya, nah, kemudian, ada lagi mas, video, di, New York, seorang, atau beberapa, orang, Yahudi, yang mereka, menunggu, in Palestine, and the world over, we are here in New York, and we are standing up, for Palestine, we are so frustrated, we are pain, to all what is happening, and especially, we are embarrassed, because all of this is being done, in our name, we stand up as Jews, and we condemn, the atrocities of Israel, towards the Palestinian people, and we say to the Palestinian people, that we suffer together with you, our communities in the Holy Land, menganggap, ya, nggak semua orang Yahudi itu Zionis, gitu ya, jadi menganggapnya seperti itu, gitu ya, ya, ini juga perlu kita garis bawahi ya, maknanya dalam pemahaman ke, masyarakat umum gitu ya, kenapa ada, Yahudi yang kemudian, ternyata Yahudi juga, ada yang berdiri, bersama Palestina, begitu kan, ada yang kemudian menyurahkan, bahkan juga ada yang menyayangkan, kenapa, gerakan Zionis Israel itu, seperti itu, ya, karena memang, antara Yahudi dan Zionis itu, berbeda gitu ya, ya, Zionis itu adalah gerakan, untuk, eh, pendiriannya gitu ya, pendirian negara Israelnya, dan memang, dalam kenyataannya, ternyata gerakannya, eh, sangat, ini ya, sangat ekstrim, ekstrim gitu, iya, sedangkan, orang-orang Yahudi yang kemudian, dia juga, memiliki, ini ya, rasa kemanusiaan, memiliki, sebagai, rasa kepedulian, terhadap sesama, itu, eh, ada juga yang melihat bahwa, itu tidak, dibenarkan gitu, hak asasi manusia juga, eh, harus ditegakkan gitu ya, mereka juga punya, hak-hak yang harus dipenuhi, hak-hak dasarnya saja, bahkan sudah direbut gitu ya, apalagi yang, lainnya gitu, ya, semoga ini bisa menyadarkan juga, bahwa, eh, apa yang terjadi dengan, eh, Israel saat, apa yang terjadi kepada Israel saat ini, itu, karena ulah perbuatan mereka sendiri juga, ya, nah, kemudian ada, video lagi dari, seorang, warga di, 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 Perancis, yang mereka, ditangkap, oleh, polisi, lokal mereka, karena mereka menyerukan, pri, Palestine, kemudian, di Perancis ya, ya, di Perancis, nah, di Jerman, ternyata di Perancis itu, di Menara Evelyn juga dipasangin, lambang, lambang Israel itu ya, orang-orang yang kemudian, menyerukan demokrasi, ternyata juga tidak, bisa, menerapkan, menerapkan itu, demokrasi dimanapun gitu ya, tidak bisa menerapkan, apa, kebebasan, menyuarakan, berpendapat gitu kan, itu hak juga warga negara kan, itu hak seseorang individu untuk, menyuarakan pendapat mereka, berbicara, mereka tidak berbicara atas nama, negara kan, mereka berbicara atas nama, sebagai pribadi, sebagai warga negara, sebagai manusia gitu, beratnya, bukan atas nama, pemerintah Perancis, kenapa, justru, aparat-aparat pemerintah yang bereaksi gitu kan, mereka yang pakai, atribut-atribut palestinian, kemudian ditangkap, mereka yang menyerukan, kemudian ditangkap, bahkan dalam dunia, instansi pendidikan gitu ya, di Harvard, itu ya di Amerika, memang ada juga mahasiswa yang kemudian, mendapatkan, inilah, apa namanya, dampak dari, dia, menyerukan kempen, tentang Palestina gitu, itu, apa namanya, seperti di, publik, kasihkan gitu ya, di sebaluaskan kayak gitu, dipermalukan, dipermalukan lah dalam, tanda kutipnya kayak gitu, sehingga sangat memberikan reaksi, bahwa, ternyata, ya selama ini, yang digaung-gaungkan itu, udah bisa mereka terafkan gitu, nol juga gitu ya, dan, sangat disayangkan gitu, terlihat repressivenya, seperti apa gitu kan, terhadap, orang-orang yang, menyuarakan, atas nama diri mereka, terkait, isu Palestina, ya, nah, kemudian ada video juga mas, dari, banyak ya videonya ya, ya, dari, beberapa warga, Bosnia, di Sarajevo, ya, yang menyuarakan juga, di Palestina, banyak ya dukungan-dukungan, dan kita harapkan memang, ini menjadi, apa ya, harapan bagi mereka di sana, bahwa, dan juga, memberikan, inilah ya, bisa mengkantar, segala propaganda, yang diusahakan Israel, bahwa, umat Islam, ataupun negara-negara, ataupun orang-orang yang memang, dia, menyuarakan kemanusiaan, itu, akan tetap mendukung, ke Palestina, begitu, ya, sebenarnya sudah, terinfluence, terkait dengan, isu-isu ini, secara global, terkait dengan, kepedulian terhadap Palestine, gitu ya mas, buktinya, dari video-video itu, yang, banyak di seluruh dunia, kemudian, ikut mendukung, ikut menyuarakan, free Palestine, gitu ya mas, kita harapkan agar ada, maksudnya, tidak hanya, gerakan rakyat sipil, tapi juga, pimpinannya juga, kemudian bisa, pimpinan-pimpinan negaranya, itu ya bergerak, ya, dalam artian apa ya, mungkin, ya sesuai dengan, ininya mereka lah ya, kapasitas, kapasitasnya mereka, mereka, oke, mungkin terakhir mas, ada, pesan-pesan yang ingin disampaikan, buat teman-teman, yang mungkin nanti, nonton video ini, biar, biar, apa ya, ikut tergerak hatinya, untuk, menyuarakan, mendukung, free Palestine, kita mendukung, saudara-saudara kita, yang ada di sana, gitu, kami mengajak gitu ya, kepada, teman-teman semua, ini adalah, bisa dikatakan momen, untuk kemudian, menyadarkan kita, mungkin, kemarin-kemarin, kita lalai dalam, memberikan perhatian kita, ke Palesina, mungkin kemarin-marin, kita tersibukan dengan, kesibukan-kesibukan kita, harian, tapi dengan adanya, momen saat ini, mereka yang di sana, itu ternyata akan tetap, berjuang gitu ya, mereka di sana ternyata, tetap, dengan darah mereka, mereka siap gitu ya, bersusah payah untuk hidup, gitu ya, mereka siap, dengan, jiwa dan raga mereka, dalam, mempertahankan, Masjid Al-Aqsa gitu ya, seringkali saya bayangkan, kalau misalkan, orang-orang Palesina itu menyerah, gitu ya, berpindah, lalu Masjid Al-Aqsa itu, dikuasai oleh mereka, kemudian, siapa yang nanti akan bertanggung jawab, gitu ya, lebih-lebih di, hadapan Allah gitu kan, lebih-lebih nanti ketika ditanya oleh Rasulullah gitu, nanti siapa yang mau bertanggung jawab, ketika memang semua, apa namanya, Masjid Al-Aqsa itu, kemudian, sepenuhnya, di tangan, Zionis begitu, dan, dan ternyata, itu terjadi di saat umat Islam, dalam jumlah yang, sekian banyaknya, gitu ya, ya, jadi kemana kita selama ini, semoga, semangat ini akan terus ada, gitu ya, kita doakan agar, akan ada takdir terbaik, dalam peristiwa, peperangan saat ini, antara Zionis Israel dengan Palestina, Mujahidin Palestina, dan, semoga Allah selalu, melindungi, saudara-saudara kita di sana, semoga Allah, menguatkan para Mujahidin Palestina, dalam menghadapi, setiap, waktu mereka, jangan pernah lupakan Palestina, dalam doa-doa kita, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, kita mulai ya, kalau misalkan kemarin-kemarin, belum kita mulai, saat ini kita mulai, ya, kalau kemarin-kemarin, dirasa belum maksimal, saat ini bisa kita maksimalkan, gitu, waktu kita, pikiran kita, teman-teman yang bisa menyuarakan, semoga, akan senantiasa, diberikan kemudahan, dalam, langkah-langkahnya, ya, mungkin itu saja mas, makasih banyak, ya, terima kasih juga, ya, pada malam hari ini, sudah ditemani, buat ngobrol, terkait dengan, Palestina, gitu ya, Nah, mungkin itu saja, yang bisa kita, obrolkan, pakai dengan Palestina, kemudian, teman-teman semoga, tergerak hatinya, setelah melihat, podcast ini, dan, terus saksikan, podcast, berilmu, Korps Da'wah Masjid Siwada, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih,